Mendagri, Menteri Dalam Negeri Cahaya Kumolo, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum KPU untuk menghentikan sementara kegiatan kampanye Pilpres 2019 di Sulawesi Tengah. Penghentian sementara ini sebagai bentuk empati kepada warga yang terkena musibah. Dan berikut pernyataan Mendagri kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta. Saya kira tadi ada pertanyaan, tolong ditinggalkan dulu hal-hal yang berkaitan dengan peran-peran KPUD di daerah maupun PANWAS untuk Pilek dan Pilpres. Kita konsentrasi dulu untuk menyelesaikan masalah tanggap daerah bencana ini. Karena apapun Pilpres kan bisa ditunda sepanjang di daerah itu ada bencana. Baik di tingkat TPS maupun tingkat kesamatan, tingkat desa maupun tingkat kota dan tingkat kabupaten. Karena ini biar konsentrasi dulu ke arah sana, tata kelola pemerintahan juga jalan. Termasuk saya menghimbau kepada KPU untuk tanggap. Berat ini kampanye.